Gadis cantik meninggal kemarin makamnya dibongkar orang tak dikenal di Purbalingga, warga aktifkan ronda malam kejadian pembongkaran makam secara misterius terjadi di Desa Binangun, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, Senin, 20 Mei 2024, pagi. Peristiwa tersebut diketahui oleh warga yang melintas sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warga geger dengan beredarnya informasi tersebut. Motif dibalik pembongkaran makam itu juga masih misterius. Kepala Desa Binangun, Maksum mengatakan makam yang dibongkar adalah F. 20, yang meninggal dan dimakamkan Minggu, 20 Mei 2024. F. merupakan warga setempat yang sempat mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Almarhumah sebelumnya mengalami sakit dan sempat dirawat di rumah sakit. Namun beberapa hari terakhir dia berada di rumah dan meninggal. Saat ditemukan kondisi makam sudah tergali sekitar 1 meter. Sudah tergali kurang lebih 1 meter. Dugaan percobaan pencurian mayat, katanya kepada Tribun Banyumas.com. Pihaknya mengatakan dari warga akhirnya memutuskan menggali lagi jenazah untuk memastikan kondisi jenazah. Jenazah masih utuh, kuburan cukup dalam yaitu 2 meter dan sudah dikubur lagi. Bambu penghalang masih lengkap, dan semua masih lengkap, terangnya. Ini merupakan kejadian pertama kali yaitu pengrusakan makam. Adapun pelaku pembongkaran makam masih diselidiki termasuk apa motifnya. Dengan kejadian tersebut, warga akan memperlakukan ronda malam lebih intens. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.